Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Nama saya Yusuf Rizmanah Saya sebagai Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pada siswa-siswi Dari Sekolah Merengah Pertama Maupun Madrasah Sanabiah Yang telah berhasil masuk ke SMA Negeri 3 Kota Jambi Di SMA Negeri 3 Kota Jambi ini Untuk menjadi siswa-siswinya Kita rebut tempat dengan siswa-siswi SMP dan MPS yang lain Pendaftar kita 1625 Jadi masih banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat masuk ke SMA Negeri 3 Kota Jambi Kalian yang terpilih menjadi siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Jambi Mudah-mudahan merasa bangga Dan bisa mengembangkan dirinya di SMA Negeri 3 Kota Jambi Berhasilkan Permendiput nomor 18 tahun 2016 Kita akan melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Atau yang disingkat MPLS Tahun ini Kita melaksanakan MPLS-nya secara daring Atau online Siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Jambi Yang tahun 2019-2020 Kelas 10 dan 11 yang lalu Melaksanakan pembelajarannya secara daring Begitu juga dengan ujiannya Ujian semester yang lalu Mereka melaksanakan secara daring Dari rumah masing-masing Mudah-mudahan Kalian semua Bisa mengikuti Jejak langkah kata-kata kelas kalian Bisa belajar secara daring Dan Mengikuti ujian pula secara daring Pak Menteri Pendidikan kita Menyatakan SMA kemungkinannya Sampai bulan 12 Tahun 2020 ini Melaksanakan pembelajaran secara daring Begitu juga ujian Perlu saya ingatkan Bagi siswa-siswi sekal daring Yang baru Kita akan melaksanakan Tes penempatan Atau placement tes Mungkin dalam minggu-minggu ini Kita akan melaksanakan tes tersebut Untuk menentukan jurusan Di SMA Negeri 3 Kota Jambi Cuma memiliki dua jurusan Yaitu IPA dan IPS Jadi bagi siswa-siswi Diminta nanti Untuk memilih jurusannya Dan kita akan Melaksanakan tes penempatan Untuk itu Kalian tetap belajar Dengan semangat Tetap menjaga kesehatan Agar bisa melaksanakan tes penempatan Sesuai dengan jurusan Yang kalian inginkan Rencananya Di bulan Juli ini Tetap pembelajarannya secara daring Jadi nanti kita akan membuat Grup-grup kelas Grup-grup belajar Supaya bisa berkomunikasi Dengan guru-guru pembelajar Secara daring Dan guru-guru kita pun Nanti akan dilatih Akan melaksanakan Pembelajaran secara daring Dalam Waktu yang setekat ini Untuk itu Kalian harus tetap bersemangat Karena Paradigma Sekarang ini berubah Karena pandemi COVID-19 ini Jadi kita melaksanakan Apapun secara daring Demikian yang bisa saya sampaikan Tetap semangat Dan berbanggalah Menjadi siswa-siswi NETCO Negeri Tiga College Dan tetap Menjadi contoh Suritola dan buat sekolah-sekolah lain Tetap semangat Dan terus Meningkatkan prestasi Jangan sampai Kalah dengan kakak-kakak kelas sekalian Dan selalu menjaga nama baik SMA Negeri Tiga Kota Jambi SMA Negeri Tiga Kota Jambi Tetap Jaya Demikian yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Walaupun kita berkenalan secara daring Saya harap Kalian tetap Bersemangat Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya